Guti Pol jelang akhir pekan, kami punya rekomendasi beberapa kuliner legendaris di daerah Glodok, Jakarta Pusat. Yuk kita ikuti reporter Vika Ramadhani dan juru kamera Reza Hardiansyah jalan-jalan ke Glodok. Glodok, kalau dulu emang dikenal sebagai pusat elektronik, tapi tahu enggak good people, kalau kita bisa wisata kuliner di sini. Diritan santapan ini membuat kawasan pecinta Glodok bisa jadi pilihan. Bagi Anda yang ingin berburu aneka makanan dengan suasana berbeda, termasuk berbagai makanan legendaris yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan masih eksis. Meski terkenal sebagai kawasan yang mayoritas dihuni etnis Tionghoa, bermacam makanan di sini ada juga kok yang halal good people. Nah good people ini adalah lokasi pertama kuliner legend yang ada di Glodok, tepatnya di Gangloria. Nah ini dia nih lokasi yang pertama, yaitu kita sekarang ada di Karilam, punya kok Akyo. Halo kok, apa kabar? Apa kabar, sehat kok? Wah ini sekarang ada menu apa aja nih kok di Karilam? Ada ayam, ada ayam, ada sapi. Ada sapi, saya mau nyobain yang ayam kali ya, cari ayam boleh. Masi atau buah? Pakai bihun, biar kelasa lebih otentik gitu ya kok. Nah ini saya penasaran, ini ada Karilam. Alam itu sebenarnya apa sih kok? Nama. Nama dari? Nama orang tua. Oh nama orang tua. Bapak. Nama bapak? Alam. Namanya Alam, akhirnya dikasih nama Karilam. Sejak 1973, otentiknya rasa Karilam tetap terjaga. Walau kini dikelola oleh generasi kedua. Kok Akyo tidak sedikitpun mengubah menu dari usaha yang diturunkan ayahnya ini? Kuah santan yang kental alias melekoh kalau kata orang bilang, merupakan khas racikan keluarga China Medan. Isian dagingnya pun bah, bikin makin nendang. Karilam memang didatangkan dari Medan, Sumatera Utara oleh mendiang ayah Koah Akyong. Sebelum akhirnya berdiri di gelodok dan jadi salah satu santapan yang paling diburu di sini. Dengan 50 ribu rupiah, good people sudah bisa menikmati seporsi Karilam. Baik itu ayam maupun sapi. Jangan lupa, pilih menu karbonya juga ya. Bisa pilih nasi atau bihun, sesuai selera saja. Wah, sudah datang nih karir saya. Karir ayam spesial, Ko? Karir lem, Ko Akyong. Terima kasih. Oke, yuk. Terima kasih, Ko. Habis makan yang berat-berat, kayaknya enak nih, berburu camilan. Mumpung masih di gelodok yang vibes-nya China tahun banget, saya memutuskan buat main ke petak enam. Aroma harum yang khas menggelitik hidung saya. Hmm, aroma cempedak nih, good people. Eh, tapi kok digoreng? Nah, buat ikan, sekarang saya lagi ngantri nih, salah satu street food yang cukup legend di gelodok, yaitu cempedak goreng spesial Cielina. Kita ngantri dulu ya. Halo mas, cempedak gorengnya berapaan? Satunya 20 ribu. Boleh dong, saya satu ya. Satu. Oh, makasihnya apa di takeaway? Eh, takeaway aja. Diharikai 15 ribu rupiah per potong. Soalnya nih, ukurannya nggak main-main, good people. Satu potong gorengan ukuran jumbo ini bisa juga dipotong-potong, biar lebih mudah memakannya. Glodok emang beneran surganya makanan enak nih, good people. Saya rasanya masih belum puas dan ingin menjelajahi lebih jauh kuliner legend lain yang ada di kawasan ini. Pilihan saya selanjutnya tertambat pada kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan. Pempe airin 10 ulu. Nggak kalah lejen. Santapan satu ini sudah ada sejak tahun 70-an. Letaknya di jalan pintu kecil nomor 2, Glodok, Jakarta Barat. Nah, good people, di sini meskipun Glodok adalah kawasan pecinan, tapi makanan di sini nggak cuma Chinese food aja loh. Ada juga makanan khas Palembang, yaitu pempe. Yang legend banget di sini, yaitu pempe airin 10 ulu. Yang mana udah ada di sini sejak tahun 1970-an. Berbagai jenis pempe seperti lenjer, bulat, kapal selam, hingga lenggang ada di sini. Lengkap dengan ini kuah cukok, potongan timun, dan teburan bumbu koya yang bikin pempe ini makin nikmat. Demi menjaga rasa, ikan tenggiri asli digunakan untuk menjaga rasa pempe yang nggak berubah. Sejak berdiri lebih dari 30 tahun lalu loh, good people. Good people masih banyak lagi. Kulinir yang bisa dijelajahi dan dicoba di daerah Glodok. Iya, suka banget. Lebih sering sih, hampir seminggu sekali lah mbak. Paling kayak kapal selam, terus sama tewannya. Semua sih kayak es kacang merahnya juga, semuanya udah pernah dicobain. Tapi yang mau bikin beda antara es kacang merahnya itu sama mungkin tembak-tembak lain. Beda banget, kalau di sini tuh berasa ikannya, lembut. Terus pokoknya best banget deh, dari tewannya juga seger. Terus kacang merahnya juga pas, manisnya, kayak gitu mbak. Nantikan perjalanan saya selanjutnya ya. Fika Ramdhani, Reza Hardiansyah, Ekerizki, kelaporkan untuk NET.